Guys, saya adalah Magnet Man Stuntor Soul disini lagi dan kita kali ini kembali di Magnet Man VGC Adventure kali ini dan setelah kemarin kita mau konepunnya recording kita akhirnya kembali lagi disini gue juga sudah kemarin pengen battle juga tapi ga ada lawan sepi battle spotnya, jadi mungkin kita bisa dapat lawan hari ini gue mau bilang mayuri dari itulih oke, yang injuri silahkan hit like button subscribe jangan lupa dan notification buttonnya kalo ga mau ketinggalan oke, lawan kita kali ini serneas, wopani graudon, nihilego koko dan umbreon oke, umbreonnya menarik sih nihilego ini lagi naik-naik daun entah kenapa sama wopani wopani alesannya kalian bisa hit ghost type gitu kalo mega jadi ini fix mega nya wopani kita bawa kill grey tapi nanti aja deh wimstiko dulu incendavor papulele kill grey grey mungkin hmm kita butuh versi ah nggak deh oke 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 there we go ini gua nggak nyesel let's go ini ini banyak umbreon buat kontrasi lunawa gitu sama necrozma yang nggak sih nggak sih semua necrozma kan psychic types necrozma umbreon ini juga main bulky juga jadi kita lihat mungkin tapi umbreon langsung kuwain umbreon nya kita klik terwain langsung tanpa ampun um kita bisa protek ah nggak deh kayak gak tau umbreon ini bisa ngapain ability nya inner focus synchronize gak tau hidden ability nya apaan oh gua yakin ini inner focus palingan oh hidden ability ability kita cek dulu ya umbreon hidden ability nya apaan hidden nya dia nggak mungkin langsung attack banyak koko yang langsung attack palingan sini mau z move mah mau electric oke kayak dapetnya win dia 4 switch dia 4 switch oke gua dong mungkin yang dikeluarin palingan oke inner focus hidden ability nya ternyata ya yeh go down umbreon pasti sini mau attack si wimsicot biar bisa percayain focus s nya ada mungkin mau snarl snarl yeh snarl oh yon oke 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 awal sini bisa tidur oke oke ini bisa tidur oke oke energi boleh umbreon dulu deh Palingan dia punya Star House nya Tidak tahu VGC's Mint Buat itu jamannya special attacker Palingan Yons, Mal, 2G atau apa lah Ayo Bull Kivis Kalau dia fire attack, kita diuntungkan sih ini Tentu saja agak gede Yes, fire move Nice Dan dia senar, oke Fokus test nya pecah Tapi kaya minus 1 masing-masing Dan ini adalah waktu untuk helping hand Kita akan obikin pulis Grodon bisa protect atau switch ke Tapu Koko mungkin Well Mau switch pun bahaya juga Soalnya Gak ada yang aman sebenernya Bahkan Sernyas Grodon harus protect di turn ini juga Oke kita lihat Origin push cukup gak ini Di boost helping hand Minus 1 special attack Buat si Umbreon Nahan harusnya Yap Senar lagi Kayaknya minus 2 Oke bentar Ini last stone tailwind Bagaimana Kita mau helping hand origin push saja Kali ini Yes, with Siapakah yang kuat? Tapu Koko Kita bisa isi Kalo di si Umbreon Kita bisa isi Kalo di si Umbreon Oke Hit bot Apakah cukup buat Umbreon? Koko hampir mati sih Tailwind ya keluar Kita tinggal switch ke Tapu Koko aja QB nya Sernyas Gak masalah Oh apaan nih Yeh Gak masalah sih Kayaknya tinggal klik Tailwind aja Switch ke Tapu Koko Hehehe Tapi Butuh diingetin aja Speednya Wopani itu Kenceng Banget Khm 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 Langsung Mundur QB Ini udah irangin Special attack Debuff nya Also on the fake out ini Jadi Ngebantu dikit lah Wopani Wopani gak mungkin mau fake out Dia tau Tapu Lele nya masih hidup Apa yang akan dia lakukan? High jump kick Oke Oh Wimsicot Thunderbolt Bukannya full switch malahan Ini udah dalam posisi bahaya sebenernya Yang gak full switch toh Kaget juga Ngebuff Wopani sudah dalam posisi bahaya juga sebenernya sama Koko ini Yes, Wits Oke, go down Apakah ini pergi boy cukup, ini minus 2 buat Koko Dia protect malahan Saya dulu lihat size shock damage-nya seberapa Oke Ini udah turn 2 turn lagi, tewin-nya Kita gak mungkin biarin Mimsycode kita mati Oke Oke, kita kembangkan size shock Koko aja Saya akan stack tapu lewe Saya gak boleh biarin Mimsycode mati Ton ini juga Karena kalau Koko-nya mati, si Gorun udah dalam posisi bahaya juga by the way Oh oke Big mistake Tapi ya udahlah Dia akan press full blade, oke Kita nahan tentu saja Oke, dalam posisi bagus Kita kalau Mimsycode, let's go Tinggal klik energy boy sama Origine push Ini turn terakhir terwin round, barangkan mau double protect sini Tapi Tapi we go terus, posisi kita udah bagus Oke, Koko potek Godun harusnya potek juga mungkin Yep Kita akan Kalau gini lagi Next turn kita akan terwin langsung Kita akan korbanin lukario aja Demi Main amannya I'm joking sih Eh, kayak gak tau dia Z-muf atau enggak Tapi Tetap aja Gue mau Kayak gini Poinnya Kita akan proteksi Q-gray Teowin Kayak gini Kalau niko punya Z-crystal Tapi aku ingin Z-crystal Yakin nih Yap, Z-crystal Oh, Z-crystal Bukan LX-crystal Oke Kita bisa menang nih Kita bisa menang Z-crystal Z-crystal Gak Terlalu jago banget Ini protek lagi Yap Hahaha Demet Oh, dia fire punch malahan Bukannya Pasti Boit Dimet Oke Ini udah Aman deh posisinya Coco protek Dia protek juga Gak mau nyerah Dia mau nge-start ya Winsor Bisa mungkin Ini fairium Z juga bagus sih Buat ngelang rekuaza gitu Soalnya kan metanya rekuaza di ultra series Jadi ini item yang bagus Jadi ini item yang bagus Buat Menjebak rekuaza Apalagi Coco kan Balikan Elkrim Z Jadi Orang gak tahu Oke Tadi Coco nya udah berprotek Mungkin Depresi Buat Orang resok Oke Ini udah game Harusnya Kita Kita pake Wukawio aja Menangnya Gue gak mau Gue takut miss Oh wait Miss pun gak apa juga sih Oranggin push yuk Gak ice beam Berser takut Miss pun It's okay Oke Dia protek lagi Protek terus aja Nice Oke Kita masih wukawio di belakang ko Tapi Untuk amannya Kita akan Tewin aja deh Biar Garent 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 win Garent 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 Nih juga waktunya Palmer B sectors G gaps O Garent Never Mind G white Nahant Garent G Qiao Garent G Terima kasih telah menonton! 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 Nave ini lebih support-oriented di VGC 2019 soalnya Yes, with Vini juga Ah, damage ke jebak lagi Dia bisa fake out ini mah ke Wingsick out Dan QP-nya protect, kita basically waste a ton Dan QP-nya Kaya switch ke... Yutu? Kami khususnya... Wingsick ropnya dia bikin push dan dia gak fake out ini bakal susah buat dimenangin kayaknya dia membaca switch kita dan dia udah punya lightscreen lebih susah lagi physical attacker 100% nya di formasi kita udah mati juga sama QB oke kaya kolonis ikut aja deh kaya protect terus terus kita ultra boss si make force semua dulu 開as dua dua dari ketika dia ini kelihatannya agak repot sedikit repot gede sih oh dame dia bangin terlihat aksen sama origin voice poin ganz ini kranz oke ice beam ok kranz terlihat aksen entah ini Rayquaza punya apalagi ini mostly assault fast sih ini kita akan switch ke QQ kita akan energy boy ke Ray buat pecah potensial fokus stress nya ini widescreen terakhir juga sih tapi gue masih gak yakin bisa menang karena biarin lawan kita widescreen sama kebaca gerakan kita aduh deh kacau kacau wah ya ampun deh dia extreme speed ke Nikros mah oke katanya assault fast stay damage nya oke ini kayaknya udah GG sih udah gak bisa menang lagi nih ini mah kacau udah kita lakukan sebisa kita aja lah Ice Beam ke Rayquaza kita akan biarin Nikros mau mati kali ini oke jadi biarin main di bentar kayak kan sensor deh ini set move kita kan dikerjain deh ini oke, tonton deh tonton CP ini oh jeez aduh, tonton deh kita akan tonton kill grey sama fortune giself ini oh jeez gede juga dan tonton gaya bisa kakuin kill grey ah sudah kira dia agak pedui banget sih siwin juga gak ada bravonya oh, oke dia gaya tonton dia gaya tonton dia gaya tonton dia akan mati dengan home heart dia mau kabur deh battle oke, gg bolon kita mandi kit mau dua mutaf oke, nature madness icy wind widescreen satu lagi palingan hero push palingan weh, overkill udah depresi banget tadi fast on juga oh jeez makasih udah nonton kita ke akhir video episode ini dan see you later adios selamat menikmati Terima kasih telah menonton